Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Angkel, saya perkenalin ini Ketiga istri saya Ini istri pertama, Sitya Aminah Mbak Aminah Istri kedua, Yanyi Kurnia Mbak Yanyi Istri ketiga, Novita Kusumaningrum Mbak Novita Kok mirip-mirip ya semua ya? Sama loh mukanya ya? Ya berarti jodoh jadi saudara Oh saudara, bukan jawaban tadi ya? Kau tanya orang apa saya jodoh? Tadi di off air kita jawab Karena vitaminnya sama Hahaha Itu lucu loh menarik kan? Ceplas-ceplas yang apa adanya Ini emang Ini yang luar biasa imamnya nih kelihatannya ya Hahaha Pinter loh milinya Ape-ape cantik-cantik Waduh Ini Cara milinya bagaimana? Jadi Kayak Istri ketiga ini Pas jalan-jalan Di pinggir jalan ada dia Hahaha Ini guyon-guyon Ya memang Beliau ini Ustadah Beliau ustadah Beliau Berawat Dan beliau Pernah kerja di bank dulu Lengkap ya Lengkap ya Jadi Sekarang pun Saya Minta istri yang nomor dua ini ngurusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Rumah Kena backgroundnya Ya Istri yang nomor satu Tetap di dunia pendidikan Khususnya Ngajar agama Islam Di rumah sana Yang nomor tiga Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Lagi isi lagi ya Lagi isi 6 bulan Efek ibu rumah tangga Efek ibu rumah tangga Hahaha Teruntuk buat istri tiga-tiga nya ya Mbak Amina Mbak Yeni Sama Mbak Novita Bagaimana cara Apa ya Menjamu Mas Hadil Begitu Beliau pulang kerja Tapi dalam waktu bersamaan Ketikanya ada Itu Itu apa yang dilakukan Ya Biasanya Maling minta kopi gitu Masa minta makan Oh langsung ya Gak dikasih makan mungkin Mungkin dikasih makan Beda Masakan istri lebih enak Kurang cocok Sering kodangan di luar Lihat pujiannya Masakan istri itu paling enak Itu yang Kelebihan saya mungkin Hahaha Mengerti betul Apa yang dibutuhkan Oleh wanita Perempuan ya Jadi bagi tugas tadi apa Siapa yang nyiapin kopi Mbak Amina Biasanya saya Kopi Mbak Novi yang Masak Saya bagian jamu mungkin Hahaha Tetep perlu ya Harus ya Vitamin Vitamin Vitaminnya jamu Luar biasa loh ini Tapi kewalahan gak diikuti oleh tiga istri Tapi kemana pun pergi gitu Enggak lah Enggak ya Kewalahan itu kalau kita masuk mall saja Hahaha Kewalahan bayarnya Hahaha Jadi kalau di mall itu Ya memang Harus sering-sering kita Tambah rangkul mereka Heheh Supaya gak Ya agar gak Tambah masuk-masuk sana Masuk sini gitu kan Kalau dibawah jalannya bagaimana Siapa di depan Siapa di belakang Siapa yang duluan Bebas aja Bebas aja Samping kanan Umi Samping kiri Bunda Emplo yang nomor tiga Umi Bunda Mbak Yeni panggilnya apa? Bunda Bunda Kalau Mbak Novi? Mama Ada Umi Ada Bunda Ada Mama Kenapa yang satu Umi Kenapa yang satu Bunda Kenapa yang satu Mama Karena dari awalnya sudah begitu Oke Dari awalnya sudah begitu Anak-anak pun Manggilnya begitu Jadi anak-anak Manggilnya mereka Seperti itu semua Kalau berkumpul bertiga Dia obrolin apa sih Mbak? Mbak Amina Mbak Yeni Sama Mbak Novi Oke lanjut Tinggal disini lagi ya Iya Dekat kesamping Dekat kesepra sana lagi Tapi yang membuat Kalian bertiga tuh Suka banget Sama Mas Soedintopo Satu persatu Mbak Novi Tanggung jawab Tanggung jawab? Perhatian Perhatian Coba Mbak Amina Saya mau dengerin Sayang sama keluarga Sayang sama keluarga Sama istri Sama anak Sama anak Sama saya Pasti itu Mbak Itu gak mungkin enggak Itu Senyum aja tuh Sebelahku itu Mau dengerin apa Gitu ya Alhamdulillah istri saya Ini ketiga-tiganya Uncle semua Penurut ya Saya didapat Dari yang kuasa itu Dapat istri yang luar biasa Semuanya Khususnya istri nomor satu ini Ya kalau Bukan beliau Kayaknya Gak mungkin saya dapat tiga Jadi luar biasa beliau Nah Mbak Amina Ketika pertama kali Mas Fadil Memberitahukan Ingin poligami How you feel Rasanya apa Ya awalnya sih Kaget Gitu It's okay Bingung juga Nanti apa Saya bisa Gitu Cara ngomongnya gimana tuh Tiba-tiba Gimana kalau saya poligami Poligami Awalnya bercanda dulu Iya Awalnya bercanda Awalnya bercanda gitu Bagaimana kalau saya poligami Mbak Amina nanggap ini Ya saya boleh kenalan dulu Dengan calonnya Langsung begitu Ya Apa yang buat Mbak Amina Bisa langsung Wanita biasanya Langsung defense kan Gak bisa ini Ini apa Kok langsung Bisa gitu gimana ya Mbak Ya saya kasih Itu ya Yang penting Yang harus kita tanggung jawab Sama keluarga Seperti itu Ada syarat-syarat Ada syarat-syaratnya Ketika pengertian itu mungkin Sedikit sekali pengertian Tapi tingkah laku Yang saya berikan Iya Contohnya Oh kita bilang Seribu kali sayang Tapi kalau Kelakuannya gak begitu Kan percuma Angkel Jadi Dengan tingkah laku Perbuatan Atau fakta Yang saya tunjukkan kepada istri Makanya izin itu Dapat Dan terlihat langsung Ya Itu dia Dan nyaman jadinya Dan saya Menghormati istri itu Bukan hanya kepada istri Sampai ke Orang-orang tua Saudara istri Semua saya hormati semua Istri Dan menghadapi istri Menghadapi mertua lagi Itu kan Beda lagi kan Beda lagi Ya Tanggapan mertuanya Ya Yang paling lucu ini Ketika Awal saya minta Bukan minta restu sih Ketika Istri yang bilang kepada mertua Bahwa saya Mau nikah lagi Istri pertama ini Orang tuanya bilang ke saya Saya juga disuruh sama ibunya Tapi disuruh nyari Yang tua Yang jelek Yang gak mau Saya gitu Jadi kamu Kalau mau nikah lagi Yang penting Kamu bisa berlaku baik Berlaku baik Berlaku adil Mertua emang luar biasa juga Makanya hebat Ya bisa ngomongnya begitu Dan mertua ini luar biasa Uncle Jadi ketika Mertua satu Ada hajatan Mertua dua tiga Itu dateng Sebaliknya begitu Kayak Istri nomor tiga ini Kapan hari Adiknya menikah Itu Ya dateng semua Gitu Jadi gak ada masalah Semuanya Seperti saudara malah Semuanya Sebegitu besar Open mindednya Ya Jadi bisa menerima itu Dengan lapang aja Enak gitu ya Kembali lagi Begini Uncle Jadi saya Berkenan untuk Di wawancara ini Saya bukan ingin Mengajarkan tentang Poligami Tapi Saya ingin Membuka apa adanya Tentang keluarga kami Itu aja Karena kami sudah Berkomitmen Untuk saling keterbukaan Antara satu sama yang lain Di keluarga kami Bahkan Kalau ada yang sudah Berpoligami Ya harus seperti kami Terbuka apa adanya Perlakukan Wanita itu Dimana tempatnya Kita hormati perempuan Kita muliakan perempuan Karena perempuan itu Ingin dimengerti Itu saja tujuannya Jangan malah Kita sembunyikan perempuan Surga itu ada Di telapak kaki ibu Jadi ya kita harus Hormati perempuan itu Karena dalam Islam pun Kan diperkenankan Ya Diperbolehkan Untuk Berpoligami Nah Mbak Aminah sendiri Mempelajari Poligami itu dulu Semengerti Apapun Tentang Agama Seorang perempuan itu Prinsipnya Tidak akan mau di Poligami Seandainya pun ada Itu ya karena Banyak faktor Salah satunya ya mungkin Kayak saya Istri ini Tau agama Dan mengizinkan Karena saya bisa berlaku Baik terhadap istri Itu aja Terus kedua Yang sering salah tanggap Di masyarakat ini Nabi itu Berpoligami Tidak mencari yang tua Atau nabi Memerintahkan Atau agama Memerintahkan Kita harus Kamu kalau ingin menikah dua Harus cari janda yang tua Janda yang sudah Feot Atau gadis Tapi tua Enggak juga Agama itu malah mengajarkan Kepada kita Untuk mencari Perempuan Yang soleha Yang cantik Dari keturunan baik-baik Dan kaya Gitu Kalau baginda nabi Dapetnya tua-tua Ya itu baginda nabi Bukan kita Sebagai hambanya Kalau kita hambanya Ya banyak Kalau kita harus Ngikuti nabi Nabi naik onta Musa kita Enggak boleh naik mobil Sekarang harus naik onta Kan enggak juga Angkel Nah iya Jadi tidak salah Kalau istri saya cantik-cantik Itu angkel Saya juga sempat lihat Ini pintar sekali loh Bisa mendapatkan Kalau masalah Kita harus membiayai Atau membantu Fakir Apa Janda-janda tua Kalau saya di kampung itu Ada janda tua Yang sudah saya umrohkan Ada janda tua Yang saya sering kasih uang Betul Tapi kan tidak harus Saya nikahin Kalau saya nikahin kan Terus tidak Saya kasih nafkah batin Nah Malah dosa saya Saya yang kena dosa Gitu Gimana saya mau Ngasih nafkah batin Sudah orangnya Menopos Tidak mungkin Ini persepsi masyarakat Ini Ini persepsi masyarakat Salah disini Tapi buat Mbak Aminah ya Sempet gak terpikirkan Kalau suami Ingin menambah istri Sempet sih Sempet ya Tim kalaku apa yang Melakukan Yang kira-kira membuat Punya intisi itu Sampai mimpi-mimpi Yang bener Ya enggak sih awalnya Bahkan biasanya Kebanyakan dari keluarga Kiai itu Poligami Jadi saya siap-siap aja Siap-siap aja Tidak rasa pernah ada Firasat apa Oh firasatnya Oh ketika suami nikah lagi itu Iya Baju saya ilang Mimpinya Oh mimpinya itu Iya mimpinya baju ilang Percaya atau enggak ya Karena kebanyakan gitu Kalau kamu udah Kok kanya sobek Kok kanya sobek Kok kanya sobek Oh gitu Ya sempat ini Ceritanya sama bertuah Biasanya itu ada lagi tuh Panas Panas hatinya Pada saat itu ya Kita dicapai saat itu Manusiawi lah Manusiawi lah Semua itu Semua itu kan di dunia ini Perlu proses Semua itu perlu tahapan Jadi enggak ada yang Plus tiba-tiba jadi Semua itu perlu proses Dan alhamdulillah proses itu Saya bisa membuktikan kepada istri Kalau saya bisa berlaku baik Adil Dan bisa tetap menyayangi Dengan sepenuh hati Betul Ini gak ada rasa Apa-apa ya Mbak Mas Terbuat dari apa ya Malah aneh nih Contoh kayak Kemaren Istri ini Melahirkan Yang nungguin istri Kedua Bukan menunggu itu Menawan 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 Oh iya kan Menawan Sebaliknya Kedika istri kedua ini Mau melahirkan juga Istri ketiga Juga nungguin Gak ada rasa yang ingin lebih Gitu ya Enggak Awal-awal mungkin Angkel Tapi ketika sudah Awal-awal untuk mempersatukan itu Yang ketiga ini Kalau Berdua ini kan sudah bersatu dari awal Satu rumah Yang ketiga kan beda rumah Sempet bisa Nah iya Jadi merasa Aku kok gak seperti itu Kalau itu kok begini Tapi ketika sudah lebih sering Bahkan hampir tiap hari bersama Oh ternyata sama saja Ke saya begini Ke situ juga begitu Berapa lama proses bisa akur Akhirnya Kalau betul-betul yang bersatu ini Di antara dua ini Tiga ini Akhirnya Sudah 8 tahun Sudah 8 tahun Dua tahun setengah lah Dua tahun setengah baru bisa akur Iya Kalau sebelumnya Masih ada pertanyaan Kalau kesana kamu kok begini sih Kalau ke saya kok enggak Itu Sebentar Sebentar Kalau kesana kok begini apa Begini itu apa Apa Aku penasaran Ya mungkin Tak ingetin aja Contoh kayak foto Gitu kan ya Rangkul apa enggak Bukan Kalau foto tiba-tiba Saya tanpa sadar Saya foto saya duduk disini Di tengah sini Kok gak duduk Duduk di deketku Gitu kan Itu Itu Ada Ada jelas jelas gitu Itu enak Enggak soalnya kan Kalau dulu itu Enggak bareng gitu loh Tapi setelah Kenal Kumpul bareng Kayak saudara gitu Malah sayang Pada saat waktu gak kumpul bareng itu Memang yang lebih bikin Bukan iri Iri dan positif ya Iri positif gitu loh Cemburu gitu ya Cemburu yang mana Yang paling bikin cemburu Satu pengen dua Ini mungkin ya Kenapa 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 Mbak Minah kan Istri pertama Mau ngapain aja sama Mbak Minah Gak apa-apa Sama yang muda Sama-sama yang muda Gitu loh Tapi Saya ke Mbak Yeni Dengan Mbak Novi Nah ini Awal perkenalan dengan Beliau ini Seperti apa sih Sebetulnya Apa tiba-tiba Kenapa Coba Mbak Yeni dulu Biasa aja Waktu pertama ketemu Terus lama-lama Dia sering perhatian Gitu Datang Gak kosang Pinter banget Luar biasa Luar biasa Jagoan ternyata Jatuh hati Luluh juga akhirnya Kalau mana Fie Ketemunya disini Di Jakarta Dulu saya kerja disini Terus Ketemu Mas Wadu Karena sama-sama orang Jember Mungkin Karena saya gak ada saudara Disini Jadi sering diajak makan, nggak sampai sebulan, ngajak nikah. Wih, coba banget. Daripada ngapa-ngapain kan? Biar murem, takut dosa, sering satu mobil, ngajak makan. Makanya, saya itu terkenal, jangan deketin saya, biar nggak tambah sayang. Ini gawat ya. Karena perhatiannya saya luar biasa. Padahal orangnya nggak romantis. Karena orangnya nggak romantis. Jujur, teman-teman cowok saya aja, sama-sama suka sama saya. Maksudnya, suka. Oh iya, karena baiknya itu. Terus sama, kan banyak di luar sana yang komen, oh itu matre. Nggak, itu nggak bener. Banyak orang berpikiran seperti itu kan? Nah, menghadapi seperti itu gimana? Ya, tangkapi santai. Santai aja. Terus apa mereka bilang, yang penting kita bahagia. Tidak, jangan berusaha untuk mengenal saya. Aduh, ayo di warn ya. Jangan berusaha mengenal beliau untuk yang wanita. Oke, saya punya sedikit pertanyaan challenge untuk ketiga istri. Siap-siap dengerin Uncle ya. Silahkan Mbak Yumi, Mbak Rufi. Ini satu persatu, silahkan. Pertanyaan dari saya simpel banget, cepet tidak boleh lihat kiri-kiri dan langsung buka nanti ya. Pertanyaan pertama, berapa ukuran sepatu suami? Langsung. Pertanyaan kedua, makanan apa yang paling disukai suami? Ketiga, tanggal lahir suami. Empat, kemana liburan bersama terakhir kali? Berikutnya, hal apa yang tidak disukai suami? Apa yuk? Ayo, apa yuk? Pertanyaan yang pertama, saya mau tanya Mas Fadia dulu. Berapa ukuran sepatu suami? Yang saya pakai ini, 41. Ada yang 42. Atau 9 misalnya, 8,5. Antara itu sudah. 41 dan 42? Oke, kita buka. 42. Itu suami siapa ya? Pertanyaan kedua, makanan yang paling disukai. Mas Fadia. Apa mas? Cakalan apa ya? Ikan cakalan. Ikan tongkol, cakalan. Coba buka, Mbak Fadia. Sambel. Pasangannya harus sama itu. Makanan bukan sambel. Pelengkap makanan itu sambel. Tanggal lahir suami? 21. 21 atau apa? Oktober. Wih, Happy Berated Birthday. Yeay! Sambel. Coba kita buka tanggalnya. Kalau lupa tak? 21. Wih, nomor 4. Kemana liburan bersama terakhir kali? Coba buka ini, bayangin. Mall. Mall. Ayo ke Mekah ini. Rippo Mall. Ini ya bener juga. Mall. Jadi liburan bersama terakhir kali kita ke Mall. Hal apa yang tidak disukai oleh Mas Fadil? Kalau dipanggil lama, terus jarang kumpul saya. Kadang sibuk dengan dirinya sendiri itu saya nggak suka. Coba buka Mba Amina. Lambat deh. Rame. Rame. Itu apa? Dibantah. Itu betul semua. Dibelain. Kita break dulu, kita mau saat lagi. Hanya di April and Friends communication. 40 atau apa? 40 sama satu. Toto. Saya mau tanya pada yang lain. Adilkah itu menurut kalian kalau Mas Fadil lebih mencintai yang utama adalah Esti Penang?